Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu itu ahlinya Cep, saya ahlinya polikontrol, gitu kira-kira ya. Seperti Bapak ini, besi ini sebenarnya farmasi. Itu kan jauh ya dari farmasi, nimbang obat, jadi pengerajin. Payung, satu melestarikan budaya Jawa Barat juga warisan dari Bapak Merti. Cerita itu sejak anak-anak sejak tahun 30-an ya, sampai 70. 70, 70, Bapak berhenti total, pengerajin payung banyak yang hancur. Pemerintah mengangkat kembali. Harung Tasikmalaya khususnya itu diangkat kembali ya sampai sekarang. Saya sejak tahun 84, mengganti almarhum. Standarnya payung gelis itu, satu dari kertas, ini bagi kertas ya. Kalau permintaannya dari kain ada yang warna-warni, juga kita beli kain jadi yang lebih mewah lagi dari batik. Saya jual itu tidak ke toko, tidak ke langganan. Tamu beli satu pun adanya sama. Ukuran standar itu tiga macam. Untuk yang ini ukuran 25 cm, ada ukuran yang tanggung itu 33 cm, ada yang ukuran dewasa itu 42 cm. Gini ya, kalau untuk pesanan itu sendiri sih, kalau untuk pasarnya ya, itu Raja Pola. Lalu pertama ya, kita pasang tali dulu. Ini ada benang, ada benang besar. Kita pasang ini dulu seluruhnya. Berapa ratus, berapa puluh, berapa biji. Pasang itu dulu, baru pasang kertas. Pasang kertas, jemur kering, baru kita pasang ininya. Ikat ini. Lalu kita lapis bersama. Jemur, sudah kering, baru diwarna sesuai dengan pesanan. Lalu itu, meracut ini. Lalu itu pasang ini. Ini juga sudah melalui beberapa proses lagi. Ini tidak lemes, pasang ini, dengan ini disatukan, pasang ini. Ini ada pelapisnya lah. Itu terakhir, pernis, berarti yang menyebabkan. Kalau satu kode ukuran 42, sehari ya bisa. Empat kode bisa ini. 80, berarti 80 ya. Kalau ukuran begitu ya, sekitar lima sampai tujuh bisa. Yang ukuran besar itu. Saya mohon kepada pemirsa atau dilihat oleh pemerintah, dinas peringkat, bukan bantu minta duitnya, bukan minta bantu apanya. Masarannya aja. Sebab yang mengerjakan itu sudah seusia saya rasa. Ya itulah untuk mempertahankan apa yang beli situ sendiri ya. Jangan sampai bunah. Terima kasih.